Polda Banten menyatakan Brigadir NP diperiksa secara maraton oleh Div Propam Mabes Polri dan Bit Propam Polda Banten. Berdasarkan perintah Kapolda Banten, penanganan dan pemberkasan terhadap NP kini diambil alih oleh Polda Banten. Dari hasil pemeriksaan sementara, Brigadir NP dikenakan prasangka berlapis sesuai dengan aturan internal kepolisian. Sementara saksi terhadap atau sanksi maksud kami terhadap NP menjadi lebih berat dengan pasal berlapis. Kami sampaikan bahwa persangkaan terhadap dirinya berlapis. Berlapis itu artinya bisa dengan pasal yang berlapis dalam satu aturan internal, bisa juga dengan menggunakan aturan internal yang lainnya. Jadi kami sampaikan kesungguhan menggunakan pasal berlapis karena fakta-fakta sudah ditemukan oleh pemeriksa dari Bit Propam Polda Banten. Sementara itu saudara Muhammad Faris, mahasiswa yang dibanting seorang polisi saat beruncuk rasa di depan kantor Bupati Tangerang pada Rabu lalu, kembali menjalani pemeriksaan kesehatan di rumah sakit kawasan Tiga Raksa. Pemeriksaan kesehatan terhadap Muhammad Faris didampingi Bupati dan Kapolresta Tangerang. Meski mengalami memar di kedua bahu dan leher, namun dokter menyatakan kondisi korban stabil. Untuk yang hari ini sih stabil ya, artinya stabil itu tekanan darahnya, jenit nandinya, suara penampasannya stabil. Dipastikan karena dia ada lagi sedang pengobatan juga, itu mungkin memang perlu dicek ulang. Tapi yang sekarang kondisi yang sifatnya darurat, yang ada kegawatan, misalnya tidak ada.